Buat kalian yang ingin membeli iPhone bekas, apakah itu iPhone XR 11, 12, 13, kalian wajib tonton video ini Agar kalian lebih teliti sebelum membeli dan di video kali ini gue bakal menjelaskan sesuai dengan pengetahuan dan juga pengalaman yang pernah gue alami Jadi video ini mencegah kalian juga gitu ya, agar tidak ketipu dan gak dibegoin oleh seller yang licik Dan langsung aja kita masuk ke pembahasannya iPhone merupakan barang yang agak mahal bagi sebagian orang, apalagi yang keluarannya terbaru Kenaikan harga per tahunnya itu kadang gak masuk akal Kalau yang gak punya duit, pasti pinginnya dapet iPhone keluaran terbaru dengan harga yang miring Benarnya kalau beli iPhone itu ada harga, ada kualitas Tapi buat kaum low budget alias budget terbatas, membeli iPhone second adalah opsi yang paling masuk akal Daripada maksain beli iPhone baru yang harganya bener-bener resmi Apalagi plus nyicil, itu harganya bisa bener-bener sambung tinggi dan gak masuk akal menurut gue Lalu ada pertanyaan nih, kenapa sih iPhone bisa mahal? Padahal spesifikasinya 11, 12 dengan handphone Android yang harganya 8-10 juta Ya karena selain kita membeli device, kita juga membeli gengsi, brand image Biar status sosial kita naik dan penggunanya itu lebih percaya diri juga Jadi ada harga yang harus dibayarkan Lalu kita juga membayar jaminan keamanan, pajak dan juga proses-proses lain yang legal sesuai dengan peraturan negara Padahal itu iPhone resmi dan juga tidak resmi selisihnya itu bisa jauh Ibaratnya kalau kita beli resmi, kita ngikutin aturan pemerintah Mulai dari harganya, pajaknya, beacukanya dan segala macem Dari fisik dan juga kelengkapannya juga beda, SMI banget Lalu kenapa sih opsi second lebih banyak diambil bagi sebagian orang? Dan nya opsi second itu diambil karena mempunyai kelebihan dan juga kekurangan Yaitu yang pertama lebih murah, baik untuk nyangka pendek dan juga harga jual kembalinya yang masih oke Tapi mempunyai minus juga nih Pertama adalah jaminan keamanannya itu kurang ada Apalagi untuk aksesoris, hardware dan juga software Tapi kita bisa meminimalisir resiko tersebut Agar kalian lebih aman dan nyaman menggunakan iPhone Gue bakal kasih beberapa tips yang dibagi menjadi 3 kategori Yang pertama adalah riwayat dan juga kelengkapan, hardware dan juga software Langsung aja ke pembahasan kelengkapan Sebelum masuk ke pembahasan, kalian harus tahu dulu Kalau iPhone itu masa dukungannya hanya 5 tahun Sesudah 5 tahun, oleh Apple tidak akan didukung lagi secara software Jadi gak akan dapat update iOS terbaru Kadar itu sebelum membeli iPhone, pilihlah iPhone yang masih muda umurnya Lias 2-3 tahun dari tahun peluncurannya Biar kalian lebih nyaman menggunakannya untuk 1-2 tahun mendatang Biasanya iPhone kalau udah masuk tahun keempat atau gak kelima Harganya itu akan anjok-anjokan Dan sebelum momen-momen ini terjadi, lebih baik kalian jual handphonenya Agar bisa mendapatkan harga jual yang masih tinggi Yang kedua ada iPhone internasional dan juga resmi Untuk pembahasan ini sebenarnya panjang banget Dan kalian harus tonton video gue yang ada di pojok kanan atas Intinya iPhone resmi adalah iPhone yang sudah melewati proses panjang perizinan Bandar nasional Indonesia Mulai dari bahasa, panduan, part yang disediakan, biaya tukainya, pajaknya, garansi Semua sudah dijamin dan harus mengikuti aturan pemerintah Tapi kalau iPhone internasional Biasanya iPhone ini adalah iPhone distributor Jadi sumbernya itu dari negara lain Dan jaminan kekonsumennya itu tidak setetat yang resmi Makanya harganya bisa sedikit miring dan after salesnya itu tidak terjamin Yang ketiga kalian harus cek kelengkapan Kelengkapan di sini berbeda-beda Setiap iPhone itu punya ya kelengkapan masing-masing Biasanya kalau iPhone terbaru Dia itu cuma dapat device dan juga travel data aja Yang terpenting pastikan semua berjalan normal Dan kalau kalian membeli second Usahakan kita juga membeli aksesoris pihak ketiga yang sudah berlisensi Made for iPhone Agar handphonenya itu lebih aman lagi dalam penggunaannya Yang kedua hardware Selanjutnya kita bisa cek hardware Meliputi bagian fisik dan komponennya Kalian harus teliti lagi nih di bagian ini Apakah ada lecet atau baret Dan kalian harus tahu penyebabnya Apakah itu terjatuh atau tidak kecemplung Ya kalian harus coba satu per satu Teliti Misalnya di bagian fisik Dan juga tombol-tombol Apakah tombolnya itu Merespon dengan baik Apakah itu tombol volume Tombol silent power Atau enggak Tombol screenshot Kalau semuanya oke Kalian bisa cek ke layar Nah layar iPhone itu biasanya Kalau di ceknya itu secara umumnya Ada true tone nya Ada tone screen nya Dan true tone ini menjadi salah satu Apa ya ciri khas iPhone gitu Apakah LCD nya itu udah pernah rusak Atau udah pernah diganti atau belum True tone adalah fitur yang bisa menyesuaikan layar dengan kondisi sekelilingnya Biasanya kalau iPhone rusak Atau pernah diganti LCD nya Fitur ini tuh bakal mati Atau tidak bisa aktif Sebenarnya bisa sih Mengaktifasi lagi ke iPhone Tapi prosesnya panjang Dan biayanya lumayan Cara cek true tone itu sangat mudah Gue bakal demonstrasikan Kalian juga bisa tes warna layar Dengan memainkan video screen test yang ada di YouTube Dan titik kembali Apakah ada layar yang dead pixel Atau bergaris vertikal maupun horizontal Kalau oke kalian juga bisa Cek dengan cara mainin gestur-gestur screen Apakah ada delay atau tidak Kalau ada delay berarti ada indikasi Beberapa titik yang agak udah mulai rusak gitu ya Atau screen nya Sebenarnya yang paling parah nih gan Kita tuh gak tau kan Riwayat si handphonenya Apakah dia pernah jatuh Atau gak kecemplung di air Nah kalau si sellernya jujur Dia bakal ngasih tau Tapi kalau enggak Ya ini rawan banget di bagian LCD Jadi Lama kelamaan LCD kita tuh bakal ada garisnya Dan Kelihatan gitu Ada sedikit cairan-cairan gitu Liquid-liquid gitu Yang benar-benar ngeganggu gitu Di masa mendatang Jadi harus benar-benar diteliti Selanjutnya Masuk ke bagian Face ID Apakah dia bisa scanning wajah dengan baik? Kalau fitur ini tidak aktif Kalian bisa skip unitnya Cari unit baru Artinya kameranya kemungkinan sudah diganti Selanjutnya adalah kamera nih Ini adalah part yang paling penting dan sering digunakan Kalau kameranya itu bisa memotret dengan baik Tidak ada distorsi dan warnanya bagus Ya ini kemungkinan unitnya masih bagus Tapi kalau misalkan di bagian lensanya ada flare Lalu ada goresan Atau enggak gambarnya itu enggak rapih gitu ya Aneh gitu warnanya Artinya si kameranya itu Sudah kena Atau sudah pernah diganti Jadi Kalau kalian menemukan True di kasus seperti ini Kalian mending skip Kalau misalkan pas Kalian bisa langsung cek audio videonya Dengan cara merekam video pendek Nah iPhone memiliki 2 microphone di belakang Dan juga di bawah device Kalian bisa cek keduanya dengan cara Melakukan perekaman video Kalau sudah melakukan perekaman video Kalian bisa play videonya Apakah videonya jernih atau enggak Dan kalian juga bisa ngecek dengan cari di YouTube Biasanya keywordnya itu adalah Specker test Dolby Itu bisa dijadikan acuan bagai Indikasi apakah spekernya itu masih bagus atau enggak Selanjutnya kalian juga bisa cek baterai healthnya Dan juga port casan Nah untuk casan ini berbeda-beda ya Ada yang pakai wireless charging Ada juga yang enggak Kalau kedua cara cas tersebut normal Ya kalian bisa langsung ke baterai healthnya Biasanya kalau iPhone bekas itu 1-2 tahun Baterai healthnya adalah 90% atau 80% Ya lebih dari itu Atau enggak 100% misalnya Ada 2 kemungkinan iPhone nya itu jarang dipakai Atau iPhone nya baru ganti baterai Jadi ini sudah rekondisi alias repabris Selanjutnya Cek kartu SIM Apakah bisa digunakan dengan normal Dan kalau enggak normal Ada indikasinya Hapai itu ilegal Atau tidak terdaftar email nya Jadi kadang-kadang ini beresiko nih SIM nya terblokir Atau tidak bisa menangkap sinyal yang rasmi di Indonesia Kalian juga bisa cek email dengan cara Selanjutnya Selanjutnya ada aplikasi yang berguna nih Buat kalian Mendiagnostik iPhone Apakah sensor dan hardware nya itu berjalan normal Tapi kalau kalian mau ngecek dengan cara ini Sebenarnya enggak etis Jadi kalian harus Minta izin dulu ke seller nya Apakah boleh ngecek dengan cara ini atau enggak Bila dia jujur Dia pasti enggak akan keberatan Dia pasti mau menceritakan riwayat HP Dan bersedia melakukan pengecekan via software berikut Yang pertama adalah via TRIU software Ini adalah software diagnostik iPhone yang bisa ngedeteksi Dan juga bisa membuat skor gitu Apakah persentase iPhone nya ini masih bagus atau enggak Biasanya iPhone yang masih bagus itu Persentase nya ada di atas 90% Dan tidak ada komponen yang diubah Kalau ada komponen yang diubah Biasanya skor nya itu bisa benar-benar unlock Dan maka dari itu disini bisa kedeteksi Sampai baterai-baterai nya sudah digunakan Atau sudah dicas beberapa kali Lalu kalian juga bisa ngecek sensor-sensor di iPhone Dengan cara menginstal aplikasi diagnostik Yaitu ini Gue bakal demonstrasikan sedikit penggunaan Kalau sampai bagian ini sudah pas semua Dan dinyatakan layak Kalian bisa melakukan ke tahap selanjutnya Yaitu di link harga dengan seller Ya karena HP ini HP second Kalian harus pinter-pinter di link Kalaupun di link nya dengan harga tinggi gitu ya sepakatnya Ya kalian bisa minta benefit yang lain lah Misalnya kalian meminta bonus screen protector Atau enggak kompensasi atas kerusakan Atau ya kalian bicara aja Baik-baik biar kalian enggak rugi-rugi amat Mungkin segitu aja ya tips buat membeli iPhone second Semoga informasi ini dapat membantu kalian Dan kalau udah kebatu jangan lupa komen di bawah Tidak 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 Tidak